Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Minggu 10 Januari 2016, bersama saya cerita berikut laporan selengkapnya. Pemirsa Perhubungan Kodam Iskandar Muda menyalurkan sejumlah bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang menimpa penghuni rumah di Jalan Hasan Saleh, Lorong Sentosa, Gampung Nasujaya, Banda Aceh, sekitar pukul 3 WIB, Jumat Dinihari. Bantuan diserahkan oleh Kepala Perhubungan Kodam Iskandar Muda, Klonel CHD Triharyono, yang diterima langsung oleh Gecik Nesujaya Abdul Mukhti di posku tangga bencana yang berada di sebelah kantor Gecik Nesujaya, yang disaksikan oleh Jamat Baitur Rahman M. Rizal, para kasih HUBDAM, Kapal Sek, Babinca, serta para anggota HUBDAM. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan bahan pokok seperti selimut, beras, mie instan, gula pasir, minyak goreng, teh, tempes anak, serta sejumlah uang. Kepada para korban kebakaran, HUBDAM menyampaikan keprihatinannya dan duka yang sangat mendalam atas musibah yang terjadi pada pukul 3 WIB Dinihari tersebut, serta mengajak warga untuk bersabar. Dengan bantuan yang diberikan ini, diharapkan bisa meringankan sedikit beban para korban kebakaran yang saat ini terpaksa mengungsi setelah rumahnya ludus dilahap api. Dalam musibah ini ada sesuatu rahasia Allah yang Allah rencanakan. Jangan menganggap beriman seseorang sebelum aku uji, kata Allah. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan ukuran kemampuan. Dan pasti ada hadiah yang Allah berikan untuk kita semua. Allah mencintai hambanya bukan dengan kesenangan tetapi dengan ujian. Saat ini mungkin saya bisa berbicara seperti ini, saya tidak mengalami. Tapi saya selaku saudara, anak dari ibu-ibu sekalian, mengingatkan bahwa yakinlah Allah maha hidup dan melihat penderitaan kita. Saya dengan teman-teman dari HUBDAM mendapat ketukan hati, berupaya membantu mengingatkan penderitaan ibu-ibu walaupun tidak seberapa. Tapi mudah-mudahan keikhlasan kami, ibu-ibu terima dan menjadi amal zariah bagi kita semuanya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan selanjutnya, Kodam Iskandar Muda bisa membantu penderitaan ibu-ibu semuanya. Kebakaran terjadi Jumat sekitar pukul 3.00 WIB di Nihadi tersebut mengakibatkan Nek Pocok Khatijah meninggal dalam kebakaran itu akibat terjebak api. Kebakaran juga menghanguskan 12 unit rumah dan menyebabkan 19 kepala keluarga kehilangan tempat tingat serta kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini para korban kebakaran ditampung di Ola Kantor Geci Nesujaya. Bantuan ini terutama untuk kebutuhan masa panik. Alhamdulillah kami atas nama secara kabah itu aman pada umumnya dan menyesuaikan tertipu musibah. Sangat berterima kasih karena ini memang kebutuhan yang mendesak untuk masa panik ini dan sangat dibutuhkan oleh warga kami. Itu sangat berhoffat. Jif Rizal dan Mustafa, Aceh TV Sampai jumpa di video selanjutnya.